Yo, halo guys! Kembali lagi dengan gue, Tomas Reqor channel gue, Riko Kucing And welcome back di video gue, guys Oke, di video kali ini gue pengen sedikit ngebahas Buat kalian yang gak tau ya, sekali lagi Apa itu Ragnarok Mobile? Jadi Ragnarok Mobile itu adalah Ragnarok yang dimainkan di handphone kalian, guys Jadi job-jobnya percis banget sama kayak di PC Ada Mage, Wizard, terus Priest, dan lain-lain Yang bikin membedakan adalah Ragnarok ini sendiri pun banyak quest-nya Jadi seperti game-game mobile pada umum ya, guys Tapi bertempakan dengan Ragnarok Bisa War of Imperium? Bisa Bisa PVP-an? Bisa Hunting? Bisa Jualan barang? Bisa Trading? Bisa Dan lain-lain So, ya Disini gue pengen cast-nya dulu, guys Ragnarok Mobile itu pertama Ya, setelah Ragnarok itu yang buatkan orang Korea ya Game-game Korea tuh dari dulu tuh best banget Dan disini gue dapet info di salah satu blog dari orang nih Ya, disini ternyata Ragnarok Mobile itu pertama kali dikeluarin oleh orang Korea, guys Nah, disini dia bilang nih Sekarang ini sudah diatur ulang dan dipublish ulang sama Cina Jadi mungkin dibeli dulu disainnya sama Cina Keduluan dari yang globalnya Jadi guys, di Ragnarok Mobile sendiri pun udah banyak banget pemain-pemain Indonesia, Thailand, dan lain-lain Udah nyoba mainin Ragnarok ini, guys Tapi bahasanya masih Cina Kalo kalian pengen liat, kalian bisa liat di channel gue Disini juga gue kasih tau cara downloadnya ya Cara install Ragnaroknya Tapi disini videonya cara install Ragnarok Mobile bahasa Inggris Dan gue berhenti main karena bahasanya Cina Dan gue males banget ngeliatnya harus nge-patch, nge-patch, nge-patch Dulu gue sempet main karena keluar patch bahasa Inggris Semenjak patchnya update, gue udah gak mau main lagi Karena bingung, pusing, dan lain-lain bahasa Cina Lo cari party aja, lo bingung caranya gimana Gue juga gak ngerti Walaupun muka gue kayak orang Cina Tapi gue gak ngerti bahasa Cina Ya, pokoknya ini intinya Bahasa Cina Jadi gue males main Dan banyak banget orang Indonesia yang juga yang masih main Dan banyak juga yang udah gak mainin Oke Nanti gue kasih link video-video gue ini di bawah ya guys Cara installnya dan lain-lain Nah, alasan kenapa dia gak keluarin di server Indo Karena kalian search aja disini di Google Kalian buka iPhone kalian Kalian buka aja Google Play kalian Atau Google Store kalian Atau iOS mungkin yang pengguna Apple Kalian search aja Ragnarok disini Ini gak bakal ada guys Yang keluar adalah Ragnarok Klasik Momo RPG Oke, ini gak bakal ada Ragnaroknya Yang mobile Jadi caranya gimana Ya, kalian harus pake aplikasi dari Cina Namanya TapTap guys Oke, kalau kalian pengen Lebih jelas kalian liat aja di video gue cari installnya Oke So, ya Ragnarok mobile sendiri pun Katanya bakal Udah ngumumin informasi ya guys Udah ngumumin informasi ini Gue dapet informasi dari temen gue Disini namanya Andrea Si Andrea Tan ini Ya, gue dapet dia dari Ragnarok Nova juga Dia masuk ke Discord gue Ya, disini dia udah ngeluarin Facebook ya Facebooknya ini Ternyata Facebook dari Thailand guys Gue udah klik disini Dan ini isinya video Video ini ngebahas tentang Ragnarok mobile Oke, gue minta Diminta lagi Ya, ini bahas tentang Ragnarok Ragnarok mobile yang bakal keluar Dan menurut informasinya guys Katanya Ragnarok mobile itu bakal keluar nanti Di Graviti Di Thailand dulu guys Jadi di Graviti Disini ada tulisannya Graviti Memprioritaskan Thailand sebagai server utama Memprioritaskan server Thailand Karena Thailand itu termasuk pemain terbesar Ragnarok Hmm, Indonesia kalah guys Karena kebanyakan Indo itu mainnya MOBA Oke, MOBA legend ya kan So, ya Disini juga udah dikasih tau gambarnya guys Dari screenshotnya Kalau di Ragnarok mobile ini Global Yang global ya maksudnya Ragnarok global ini Bakal keluar di quarter 4 Jadi kan China tuh udah tuh Kemarin keluar Taiwan udah Ya kan Korea Korea udah Ya kan Korea udah nih Udah keluar nih Maret Nah, quarter 4 ini sebentar lagi guys Tapi Yang permasalahannya adalah Dia keluarin di Thailand dulu Tapi Kita gak bisa masuk Kita gak tau bakal masuk ke Indonesia Ya, itunya itu kapan Atau Bulan berapa Pokoknya intinya Di Thailand dulu dia bakal keluarin Sekitar bulan Oktober, November Desember Mungkin di tahun depan kita baru bisa mainin Atau Barangan mungkin ya Kita juga gak tau Yang pasti disini dia udah jelaskan Kalau dia bakal keluarin di Thailand dulu Hmm Jadi bikin lama ya guys Ya, so buat kalian yang kangen sama Ragnarok Kalian bisa pindah ke Ragnarok PC ke mobile Jadi kalian bisa main Barang temen-temen kalian Ngumpul barang di Dunkin Donut gitu kan Numpang wifi Disitu kalian main handphone semua Sambil Ngobrol-ngobrol Ngegroup bareng Pilih job-job masing-masing Ya, pokoknya Gue juga gak udah gak sabar Bakal nunggu Ragnarok Mobile yang global Jadi kalau kalian pengen nyoba-nyoba jobnya Kalian coba main di China Kalian download aja Tap-tap ya Terus kalian tinggal Ya, banyak sih di Google ya Cara download Ragnarok mobile Dan lain-lain Kalian ikutin aja Kalau kalian pengen belajar-belajar Kalian bisa belajar dulu disitu Sebelum kalian Main ke global So, ya Di video kali ini Gue cuma pengen kasih tau kalian doang Apa itu Ragnarok global Jadi Gak ada informasi lain Nanti next video Gue bakal kasih tau Keseruan dari Ragnarok mobile itu sendiri guys So, thanks for watching guys Jangan lupa buat like Comment dan subscribe Dan kalian tinggal like videonya Jangan lupa buat subscribe Ada tombol subscribe di bawah Gue selalu nge-ingetin buat kalian Buat subscribe And Thanks for watching guys Keep smile And see you next time Bye-bye Bye-bye Tch Ssat-sat-sat-satat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat Wait Jentangom fee